menghabiskan orang Quresh terus dari Nabi Muhammad kalau kita apal ini dalam kitab Bukhari dalam kitab sokhai asawwahu ayyukhrija min as-salabihim mayyabuduwha la yusirikubihi say'an ojo piye-piyeiku mereka isawai sumben dua anak yang iman biya Allah la yusirikubihi say'an tenan Abu Jahal di anak jadi ikrimah wali merahkaruan ikrimah Abu Jahal tetapi sokhabat yang milah islam jadi khalid khalid itu anak walid walid itu gendol gendolnya wang yang musuh nabi, semua yang ngeraruh jadi walid bin buhirah, jadi walid bin buhirah Abu Lahab, dua putri wayu melah hijrah jadi darah anaknya Abu Lahab sampai pas dari hijrah dan Medina digajak diang-anggungan yang hajirah akhirnya matur Rasulullah Rasulullah Duka Duka, bagaimana mungkin anda menyakiti keluarga saya di depan saya kata nabi karena nabi Duka itu toleransi yang memakmum itu sangat-sangat menyinggung ini hati-hati yang munafek itu imam yang mengatakan alhamdulillah dari orang Muhammad tahu salah mereka mengajar hati-hati yang mengatakan alhamdulillah Nabi Muhammad ini 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 dikatakan sepenting cepat kita beres-es-es ini yang terjadi saya ini 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 Paham, bahasanya tidak benar ya nabi Muhammad Kata gendol rasolat anaknya milik Tpg Anaknya sifat Bapaknya rumpasa Anaknya sasalam, Bapaknya rumpasa Menunjukkan anak yang Fasek Mesti anaknya tetap apa? Fasek Kata orangnyal anaknya Fasek jarang Ya anak-anak Muhammadnya jarang Paling anaknya kaya yaAlim paling medun, Ralim Tapi kan gak nganti Fasek Jarang nganti Fasek gendol dan teman-teman Kalo itu kalau mau presek memberitasi saya balik Faham, tapi jaranglah, nah itu yang syukur, itu yang bedanya syariate Nabi Nuh sampai syariate Nabi Muhammad SAW, caranya benar Nabi Muhammad, saat ini sampai menitung, ini Dhawi Aful Hasan Asyadili, Nabi Ibrahim secara lahir kan di Bapak Azhar, Nabi Ibrahim secara lahir kan di Bapak misalnya Nabi Nuh itu menangi Azhar, terus Azhar dipasutnya, yang kena Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mulai awal zaman di anak Ismail, Ismail kena misalnya, padahal seorang yang lahir kan di Nabi Muhammad SAW, maka tuntas Faham ya, mulai jaranglah, Nabi Nuh, kok rangga ilmu dari Nabi Muhammad, seorang Nabi Nuh tidak suka, nah aku raro Nabi Muhammad, kok rangga ilmu dari Nabi Muhammad kita ada, semua orang yang ada, 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 orang hero-hero itu adalah sentimen nah ini sekarang jadi orang besar di dunia, orang-orang yang ada dari Abul Hasan Asyadili, orang-orang yang ada dari Khaddad ini, tidak ada ratif Khaddad Hai ternyata ini, eh, abdu'al-khaddad Sayyid Abdul Al-Haddad itu Sayyid paling khusyuk, mulai cilik Wutoh Ini syukur ya Raka Ruan, lahir Wutoh itu Bapaknya sujud syukur, Alhamdulillah anakku Wutoh Minimalnya aman seorang maksiat meripat, di Bapak yang selesai Jadi anaknya Wutoh itu sujud syukur semua, Alhamdulillah anakku Wutoh, minimal seorang maksiat Aman seorang maksiat Wutoh Jadi semua wali-wali itu seperti itu Ini itu Abdul Al-Haddad menghentikan Uang kok senang maksiat? Uang mentoleransi maksiat Fakat ahabah ayuk sawah Ayuk sawah hufi arti Berarti dia senang sama Allah dilawan di maksiat ini bumi Kepetat, Abdul Al-Haddad itu ketat Sekarang naso'ihdiniya, Sekarang risalatul ma'awana Sekarang roti Pak Haddad, masyir ini apa? Roti Pak Haddad Nah Abdul Hassan Al-Haddad menghentikan ini Dan ini semua Jawa pakai makalah ini Uang kok pengen dia steril sama maksiat Berarti senang Allah rakyat makhfirullah Ya senang Nabi rakyat itu di syafah Allah rakyat makhfirullah yang berguna maksiat Maka Jawa nganggungi ku kabih Mereka umatnya fasek-fasek Dan ini banyak kepentingan Selain ini juga untuk fasek barang Kadang-kadang Mereka ada yang dihidupkan di Indonesia Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas Atau karena perhitungan tadi Mereka Masyur Uang kok senang dunia steril sama maksiat Berarti senang Rakyat makhfirullah Allah subhanahu Hassan Sadal ini dua murid Jenangnya Abul Abbas Al-Marsiyah Yang ada yang ingin Al-Mursi Jika ini orang ingin Mursi 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 ini Abul Abbas Al-Mursi ini yang dimurid Ibnu Atta'illah Asagandari Yang ada kitab Hikam Kitab Hikam kalau Sadiliya Dembah guru Abdul Hassan Maksudnya 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 Ya Allah Selamatkan Satu-satunya permintaan saya adalah Selamatkan saya dari dosa Ramput benar Maksudnya Tapi jawabnya Allah ini Maksudnya 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 Sifat gafurku tidak ada konti Maksudnya 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 Sifat gafurku Maksudnya Maksudnya Tidak adaổrit Tidak ada Belum Tidak ada Ban的是 Bookindo Yang ada Bukti Umar Berarti Yang ada Mogeng Gokeng kalau nabi muhammad perang kalah dan perang ukut itu gara-gara khalid bin walid kalau itu akhirnya ya khusnul khatimah lawang saya itu gembleng kabeh goblokin yang saya itu nak moco sejarah itu siap khalid bin walid kafir ngelawan nabi mati khusnul khatimah umar selawasi musuhi nabi mati khusnul khatimah jadi tokoh islam tapi nak kue yang hidup nyata ditonggo fasek kue yang masih siap bayangkan ada kemungkinan khusnul khusnul khatimah ya ilmu kok rada diberi laku ini gak fair harusnya anda kalau sedang punya bapak fasek atau togo fasek juga anda membayangkan ada kemungkinan khusnul khatimah sebagaimana kita baca dalam sejarah tapi kita itu orang segering banyak orang seorang ini mesti khusnul khatimah lagi repot mesti ini raksa ngelawan ini biasa mau kalau mau cerita-cerita kalian tamu yang mati ini kok pelosan dia mati kemungkinan 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 dan mati kemungkinan saya itu bingung saya itu kenyolati yang ada orang islam saya sakit ibu, saya sakit dulur-dulur segera segera cerita ini mati tibetan bergoplosan tapi yang mesti tidak dikecepat jauh tidak segera sama apa ini saya jangan jelas ini saya penciptakan dikustom mungkin suatu saat kita tidak tahu tidakا mati saya penciptakan dikustom kita kinda tidakpun 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 kemungkinan kita sudah selalu khotimah pun saking mikir apapun piang-papun tak usah mikir mayat ini betul-betul penting betul-betul sampai pikir ini anak yang jenengkan pengirahan usb wicaraan yang menghukum lalu apa sampai bantu mikir pengirahan namanya yang sampai tidak dimintai pertimbangan kok usul lah kalau ada wanita kok dia hukumnya berhasil aman kalau mayatnya jengben bu swarga itu sudah jahat sampai aku aku tak nilai tapi kalau nilai suarga itu orang-orang gereja itu nilai tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa Nabi Muhammad itu luar biasa kanjeng Nabi ini diaturi putranya Abdu'ah bin Ubay bin Salul itu munafek bin Nassil Qur'an munafeknya Abdu'ah itu munafek bin Nassil Qur'an ini seperti ini yang keren-keren kita tahu apa ini Abdu'ah bin Ubay itu munafek bin Nassil Qur'an dinyatakan Qur'an bahwa celek itu munafek bergondarani Nabi kalau yang asukuru Allah kucing kuru jadi Abdu'ah bin Ubay itu yang medina asli ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini menyebabkan provokasi tiang-tiang Arab tapi kita ini penduduk asli kita ini penduduk asli maksudnya ini masyur kata-kata Arab sammin kalbaq yaakul asumu lemak nongkor emanganku maksudnya menyindir Nabi Muhammad akhirnya itu kau pengeran kalau Nabi ini disinggung dipadak nong lemak nong asum emanganku akhirnya Allah mengutus Jibril kalau ceritaannya itu Nabi Muhammad mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah ayo ngkuk Muhammad kita usir maksudnya layu khrijan alaizu kita-kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang yang statusnya al-adhal orang-orang hina lu asal elewong ii ku abdu'ah ku di anak santri soleh mondoknya kanjing Nabi matur ya Rasulullah kalau saya berkata Bapakku itu tidak salahnya karena saya berkata saya berkata saya berkata melatih Bapakku saya berkata orang-orang yang berkata saya berkata saya berkata saya berkata saya berkata di dalam kavan Bapakku maksudnya saya mengancam malaikat kan pakai jubah siapa jadi malaikat bisa diteror kan maksudnya saya teror yang mengancam malaikat saya berkata coba kamu menyaksa ini orang ini pakai jubahnya siapa itu diturut ya Nabi jubahnya nabi jubahnya nabi tidak orang Islam merah tahu dibungkus mge jubahnya nabi abdu'ah dibungkus mge jubahnya nabi banget kan blonyoh itu kan itu aja nabi jubai itu aja nabi nabi diturutin pas nabi nabi nyolati ditegat di umar bukankah dia yang mengkritik engkau ya rasulullah dia komentari engkau begini cangke melek yang keluar dari perang uhud oh itu melek terus dari kanji nabi ini ya umar mesti nyingkir wakaku umar nabi itu nabi agar gak dilarang ya umar angkat pas nabi posisi badi sholat nabi jibril turun jangan sampai kamu nyolati